Ini satu peristiwa kita bikin refleksi tentang nasib bangsa ini. Memang akhirnya kemajuan moral, kemajuan rasio, kemajuan etos dari bangsa ditentukan oleh filsafat pendidikannya. Itu yang didalilkan sejak jaman Athena. Kalau saya periksa sedikit apa sebetulnya problem bangsa ini sehingga kita masih meributkan soal kemampuan kita bersaing dengan pikiran-pikiran dunia. Padahal tahun 100 peradaban kota Surabaya sudah dicatat di negara Cina tahun 100. Hubungan Nusantara dengan wilayah Afrika sudah terjadi sejak 2000 tahun lalu. Yang sering dikatakan ya saya mau ulang Yusuf pergi ke sana. Iya tapi yang ngajarin orang Afrika itu nanam pisang dan padi itu adalah orang Kalimantan. Jadi kita mulai terbuka bahwa ada infrastruktur peradaban di negeri ini yang hilang karena satu peristiwa politik atau peristiwa alamnya. Itu yang memungkinkan kita masih mempersoalkan apakah masa depan kita, politics of hope, terkait dengan politics of memory kita, pengetahuan sejarah kita. Itu yang tidak dimiliki oleh Menteri Pendidikan, tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi. Buta huruf itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita iliteral di dalam soal sejarah itu masalahnya tuh. Kalau kita membangun sistem pendidikan, kita mesti lihat filosofi dari bangsa ini apa. Perancis, saya bedain dulu antara Filosofi of Education dan Filosofi of Teaching. Filosofi pendidikan dan Filosofi mengajar beda. Filosofi pendidikan itu adalah moral yang timbul dari pengalaman historis satu bangsa. Maka dia landaskan kurikulumnya pada moral itu. Namanya Filosofi of Education. Nanti saya terangkan lebih jauh. Filosofi of Teaching, Filosofi pendidikan adalah niat etis dari seorang pengajar. Demi apa dia mengajar? Itu bedanya. Jadi yang pertama itu soal sistem, betul bapak tadi. Yang kedua soal motif seorang pengajar. Sebab, uraikan dulu agak panjang ya. Perancis, Filosofi of Education-nya adalah Solidarity. Dasar pendidikan Perancis hanya satu kata. Solidaritas. Itu yang kemudian mewarnai seluruh cara berpikir anak Perancis. Kenapa begitu? Karena Perancis mengalami transisi radikal dari sistem kerajaan pergi pada sistem demokrasi itu. Yang ditandai oleh Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu adalah kurikulum pertama di dalam sistem pendidikan Perancis. Bahwa manusia itu terhubung dengan tiga prinsip. Egalite, fraternite, liberte. Semua anak Perancis, semua guru Perancis paham bahwa dia akan mengajarkan tiga nilai dasar itu. Kebebasan, persaudaraan, dan keadilan. Hanya itu dasar filosofinya. Itu yang menyebabkan semua sekolah di Perancis dari SD diajarkan tentang sejarah intelektual Eropa. Diajarkan tentang apa bahayanya kalau ada perang agama itu. Semua peristiwa di Eropa dimasukkan sebagai bagian fundamental untuk dipahami oleh anak didik. Karena itu Perancis terima semua agama, terima sebuah pengongsi segala macam itu. Karena prinsip itu human solidarity. Kesetaraan manusia itu. Anda tahu peristiwa di Perancis? Raja Louis XVI dalilkan bahwa kepala dia itu dimahkotai oleh Tuhan. Karena itu enggak mungkin mahkotanya dicopot dari kepalanya itu. di satu pagi di bulan Juli 1789 rakyat uji dalil dari si raja itu. Rajanya korup. Perancis bangkrut. Dipasanglah raja itu di dalam pisau gilotin. Ternyata kepala raja itu putus dan jatuh di tanah. Pertanda bahwa kepalanya itu tidak direstui oleh langit. Bukan segedar mahkotanya yang dicopot, kepalanya dicopot dari badannya. Itu peristiwa historis. Perancis pindah dari otoriteranisme, dari feudalisme. Pergi pada demokrasi itu. Jadi sistem pendidikan Perancis berbasis pada sejarah Perancis. Itu masalahnya itu. Lain dengan Amerika. Amerika sistem pendidikannya bukan solidariti, tapi liberalisme. Individualisme itu. Anda boleh jadi apa aja. Karena Amerika enggak punya sejarah. Amerika itu bukan bangsa. Amerika itu ada kimpunan dari pengungsi. Enggak ada orang Amerika di situ. Adanya orang Itali, ada orang Spanyol, ada orang Perancis, ada orang Jerman, ada orang Indonesia. Amerika bukan negara kebangsaan. Dia negara para imigran. Karena itu filosofinya beda. Anda boleh jadi apa aja di Amerika tuh. Dasarnya begitu. Sehingga pendidikan di Amerika diupayakan sampai SMA aja. Supaya ada kebebasan dia untuk memilih. Mau sekolah apa? Silahkan. Orang itu Amerika cuma biaya sampai SMA. Selanjutnya Anda mau mahasiswa? Silahkan. Ambil utang di bank. Anda bayar sendiri nanti. Itu namanya liberal. Liberalisme, individualisme itu. Jadi beda filosofi of education. Itu juga menyebabkan beda filosofi of teaching. Guru Perancis akan dampingi anak didiknya itu sampai dia mengerti apa yang disebut etos solidaritas. Guru Amerika enggak penting. Saya cuma kasih Anda bekal berpikir Anda lanjutkan itu. Itu sisim penyakit Amerika. Beda paradigm-nya. Indonesia, apa filsafat pendidikan kita? Apa? Senior selalu benar. Apa ya? Senior selalu benar. Guru tidak mau dikritik. Padahal dia salah membaca. Sekarang misalnya, saya kasih ilustrasi itu. Lebih cepat seorang mahasiswa yang hampir DO membaca jurnal terakhir majalah Nature misalnya. Karena dia bisa akses internet. Daripada guru biologi yang baca buku yang kedeluarsa itu. Kenapa? Gurunya enggak bisa beli buku. Dosen UI juga begitu. Disuruh. Setiap tahun mesti ada skopus dinilai di situ. Ada produk. Maka dia sibuk untuk cari objekan. Kapan dia ngajar dengan baik? Akibatnya mahasiswanya disuruh riset. Tapi hasilnya pakai nama saya ya. Sebagai dosen. Manipulatif. Saya tahu semua itu. Di Indonesia Indonesia. Tempat saya ngajar 15 tahun. Saya mengajar di Universitas Indonesia. Tanpa saya meminta honor. Honor saya saya tolak. Saya enggak mau dibayar. Karena saya menjadi guru yang benar. 15 tahun saya enggak dibayar. Nolak. Poin itu. Yang saya mau tekankan. Sekarang misalnya. Di beberapa universitas negeri. Selalu ada yang namanya. Seminar internasional. Karena dipaksa guru itu. Mesti ikut beberapa diskusi seminar internasional. Akibatnya diundanglah. Ahli dari Amerika. Dari Australia. Enggak jelas. Keahliannya apa. Begitu banyak profesor di Amerika. Yang beli ijazahnya di supermarket. Ada caloknya disitu. Diundang. Supaya. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh. Supaya kelihatan internasional. Dosen datang disitu. Saya perhatikan. Enggak ada satupun yang mau bertanya. Karena bahasa Inggrisnya buruk. Jadi bagaimana? Akibatnya apa? Begitu sebelumnya seminar. Dosen-dosen ini berkumpul di sekretariat. Di penelitia. Minta sertifikat. Sudah pernah ikut seminar internasional. Padahal dia enggak ngerti apa yang dibicarakan disitu. Cuma. Anda bayangkan kondisi itu. Dan itu diketahui oleh menteri. Menteri Iain. Presiden Jokowi tahu. Karena saya enggak ngerti apa yang diucapkan. Dalam forum internasional misalnya. Sama. Yang penting nanti. Ada yang namanya. Apa namanya? Kum. Sudah pernah ikuti seperti itu. Disuruh baca jurnal. Jurnal itu mahal. Satu jurnal yang bermutu. Sekarang harganya 200 dolar. 3 juta perak. Langganan 6 bulan. Sementara dosen gajinya berapa? Akibatnya manipulasi itu. Karena dia enggak bisa bahasa Inggris. Dicari penerjemah. Penerjemahnya. Jurnal misalnya. Tentang ilmu pengetahuan. Diterjemahkan oleh sarjana sastra Inggris. Dia enggak ngerti term-term ilmu fisika. Terjemahin aja asal-asalan. Itu yang menyebabkan banyak kasus plagiasi. Saya pernah membongkar kasus plagiasi. Dari seorang pejabat pemerintahan daerah. Yang sudah jadi rektor. Dan ingin jadi gubernur. Maka dia mau supaya dia dapat profesor. Profesor doktor. Diduga disertasinya palsu. Saya bongkar disertasinya. Disertasi tentang ilmu fisika. Saya baca secara singkat. Saya bilang, Gramarnya kok kacau? Itu artinya saduran. Saya bilang, Internet gampang. Ternyata itu disertasi. Yang dipalsukan. Melalui sistem Google Translate. Gampang. Disertasi aslinya ada disertasi.